Grup Senam Aduhai Citamiang menggelar acara syukuran ulang tahun mereka yang pertama dengan mengadakan senam aerobik bertempat DRT7 RW2 Kecamatan Citamiang. Senam aerobik ini diikuti 5 orang perwakilan anggota senam aduhai. Ketua grup senam aduhai Mini Kusmawati mengatakan ia sangat bersyukur dan bangga bisa merayakan ulang tahun pertama grup senamnya. Ia mengaku bahagia karena komunitas yang ia bentuk ini kini mendapat satu tempat di hati masyarakat terutama Citamiang sehingga komunitasnya bisa bertahan hingga saat ini. Menurutnya grup senam aduhai kini beranggotakan 37 orang kebanyakan berasal dari RT7 RW2 yang digabungkan dengan warga dari Nanggeleng dan Tipar. Grup senam ini rutin melakukan latihan setiap hari Rabu dan Minggu sore dan antusias anggota sangat positif terutama kekompakan dan kesolidan dari ibu-ibu senam aduhai. Rutin hari Rabu, sore sama Sabtu sore, eh Minggu sore. Antusiasnya gimana dari masyarakat? Antusiasnya Alhamdulillah positif yang didapat kekompakan yang dari senam-senam aduhai. Kesolidan semua dari pihak-pihak tim aduhai. Mungkin ada pasukan usuhan dari aero sebelah maupun dari dua-dua tempat yang bisa dipakai. Sementara pelatih senam aduhai mengatakan porsi latihan yang diberikan adalah gerakan aerobik pemula karena sebagian besar anggota adalah para ibu yang diselingi senam jumlah. Jadi yang saya berikan untuk jumlah aerobik pemula aja. Selain itu kan yang banyak-banyak peminat itu ada ibu-ibu juga, ada sampai kalangan dari Karubaya juga ada, ABG juga ada. Jadi apa teh, terus aerobik pemula, terus jumlah juga saya kasih, bandi yang saya kasih, selamat dial juga saya kasih. Berapa lama teh latihan dalam sehari? Lima, eh tiga. Tiga jam? Tiga, satu jam lebih selama seminggu itu tiga hari. Seminggu tiga kali. Acara Hood ke-Satu Grup Senam Aduhai ini juga dimeriahkan dengan tampilan lainnya seperti organ tunggal, tarian jaipong, demo dari atlet muay thai, dan bali dance yang diperagakan oleh beberapa anggota dari Grup Senam Aduhai. Sontak saja dengan tarian ini membuat sebagian warga sangat bersemangat untuk ikut bergoyang dengan peserta.